Halo teman-teman, sekarang ini bahaya isu, katanya orang Indonesia itu sebaiknya mengurangi makan nasi. Nah disini kebetulan saya kedatangan seorang ahli masakan-masakan dengan dasar bahan-bahan tanaman namanya Dewi, yang khusus datang ke Jakarta dari Jogja nih. Apa yang saya tunggu-tunggu, ada satu bahan kejurutan buat Anda. Hai, halo, saya Dewi, saya dari Little Garden sebagai executive chef di Jogja, Kansang. Ya, Little Garden itu rumah makan, atau restoran, atau warung, yang dimana itu restorannya lebih mengolah atau menyajikan makanan yang sifatnya lebih ke bahan-bahannya plant-based, hampir semuanya. Jadi, mengenai binatang, hewani, itu untuk nabati hewani kita tidak ada sama sekali. Semuanya bahan, itu kita olah dari bahan fresh sehingga bisa menjadi pasta, maupun saus, maupun dressing, apa saja. Terus, dessert, main course, appetizer, semua dari bahan fresh kita bikin. Dan semuanya disupport hampir rata-rata dari UKM Jogjakarta. Halo. Gimana perjalannya? Baik. Dari Jogja, lancar? Lancar, om. Ini Dewi, ini. Saya nggak nunggu Dewinya, tapi saya nunggu ini nih. Ini, coba. Ini ada terasi nabati, yang jelas ini dari Kacang Tolo, sama ini dari Koro Bengo. Itu sebenarnya kenapa sih yang spesial? Spesialnya, awalnya saya tidak terpikir mengenai terasi sebenarnya. Beliau kasih masukan saya untuk bisa bikin terasi, coba bikin terasi yang nabati tanpa hewani. Beliau kasih PR saya untuk bikin terasi itu, dan saya merasa terpantang untuk bikin itu. Dan harus bikin, karena terasi sendiri sebenarnya salah satu bahan makanan yang itu sangat saya sukai. Dari percobaan awal, gagal, percobaan kedua gagal, saya selalu konsultasi. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan tes yang memang saya cukup pas, sehingga selanjutnya saya konsultasikan lagi. Sebelum saya edarkan ke teman-teman semuanya untuk bisa menikmati, saya minta bantuan Pak William lagi, yang dimana memberikan ide saya untuk membuat terasi. Untuk meng-ACC, apakah ini layak untuk makanan Indonesia, apalagi orang Indonesia sebagai pengganti terasi ikan ataupun udang. Coba Dewi, ini jelasin ke teman-teman ini yang katanya tidak boleh makan beras, karbohidrat, rendah. Nah, bagaimana ini? Ini apa yang mau dibikin nih, kiatnya? Ini saya bikin nasi goreng, Om. Nasi goreng itu kan semua orang makan, anak kecil pun juga makan. Nah, ini saya bikin nasi goreng, tapi tidak pakai nasi. Jadi? Nah, ini saya pakai ada sorghum, mungkin zaman dulu ada sorghum. Tapi orang tidak banyak tahu. Tidak banyak tahu, tapi sekarang sorghum ada lagi, ditanam. Bahkan ternyata saya tanam sendiri, Om. Ini bijinya cuma saya buang aja di halaman, itu bisa tumbuh. Subur? Subur sekali. Itu bisa dipanen? Bisa dipanen sendiri, direbus sendiri, dan kualitas rasanya enak. Nah, ini saya juga, sorghum ini nanti akan saya campur dengan kacang hijau. Kacang hijau ini yang nanti akan bikin nasi goreng itu makin gurih, Om. Oh. Itu. Ini ada lagi nih. Beras, tapi dari singkong. Kualitasnya enak sekali, dan bisa perak, Om. Kualitasnya bisa perak. Ini harus dibuktikan ya nanti kamu. Terus bumbunya ini, ini bumbunya kok aneh-aneh ini? Bumbunya ini, saya bumbu, saya racik sendiri. Versinya arsitek nih. Iya. Ini arsitek nih. Dasarnya arsitek, jadi masakan itu kreasinya banyak, fantasinya banyak. Beda dengan cuma hanya belajar masak terus. Betul, dan full color ya, Om ya. Harus full color. Harus full color. Jadi, di sini saya untuk bumbunya, itu saya ada bumbu yang dihaluskan. Ini bumbu yang dihaluskan, ini terdiri dari kemiri, bawang putih, terus bawang merah, sama satu lagi kecombrang. Ini untuk aromanya ini, Om, nanti. Oke. Jadi, bahan-bahan intinya adalah dari tiga ini ya. Ini sama ini, terus kalau yang mau pengen pedas, bisa tambahkan cabai. Ya, cabai sesuai selera. Ini bubuk juga. Ini bubuk, bubuk, apa, bubuk paprika yang nanti untuk taburan di sini aja. Baya warna. Ya, tapi untuk yang lebih penting adalah ini, Om. Ya, ini lebih penting buat saya. Ini bubuk ya, semacam tambah cabai. Coba ini, kita, kita, ini, kita, minyaknya cukup ini. Oke, cukup, cukup, Om. Oke, terus di sini tidak ada garam ya, Om ya? Oh, nggak bagi garam? Jadi kita tidak pakai garam. Kita akan pakai terasi. Terasi ini cukup menambah gurih, menambah asin, sudah ada di sini. Begitu, jadi tidak perlu pakai garam lagi. Ini, coba saya lihat ini, ini, kita pakai yang mana ini? Yang kacang itu? Untuk aroma lebih baik, sebenarnya sama sih. Kesenengan ya? Kalau kamu pilih sekarang? Tolo ya, Om ya? Kacang tolo? Kacang tolo. Ini kacang koro, bukan pakai yang kacang tolo, yang ini. Ini juga bisa dicampur kok. Bisa dicampur. Bisa dicampur. Coba bayangkan ya. Ya, ini seolah-olah sebentar seperti, kalau Jepang seperti miso. Tapi miso tidak punya aroma terasinya. Ini yang bagus ini. Aromanya ya? Aroma terasinya. Itu baik banget, padahal ini nabati ya. Iya, betul. Dan jangan ditulis pakai ini, Om. Tidak hilang-hilang di sini. Tidak bakal hilang-hilang. Oh ya? Betul. Benar-benar seperti atrasi. Ini kita tumis ini sekarang. Boleh, Om? Tidak semua ya, Om ya? Oh, tidak semua. Kamu yang tumis, deh. Cukup, Om? Cukup? Cukup. Cukup. Cukup banget ya. Terus. Kasih mesti masukkan? Iya. Masukkan. Berapa banyak? 2 sendok ya, Om ya? 2 sendok ya? Iya. Wah, aromanya udah merebak nih. Dari tambah ininya, Om ya? Oh, ditambah merah. Bawang merah, eh ya, sorry. Bawang merah. Bawang merahnya dikit. Ini beda nih. Bawang putih. Bawang putihnya dikit. Sama satu lagi, Om. Biar teksturnya tuh enak tuh harus ditambah ini. Ini memang perniknya banyak nih. Saya nggak tahu ini dasarnya artis teks kepada saya koki nih. Misalnya koki-koki biasanya males tuh. mulik secara masak secara begini nih. Musti inilah, musti itu. Oke. Iya. Saya gangsa dulu. Terus saya habis ini. Terasinya kecil, Om? Iya. Terasi padahal terasi nabati. Oke, kayaknya udah bisa masuk. Apa dulu nih? Boleh, ini boleh, ini boleh. Berapa banyak ini masuknya? Setengahnya, Om? Nah. Oke. Barengan ini juga? Iya. Setengah juga? Iya, setengah. Kacang hijau ini udah direbus nih ya? Udah. Hanya saja yang saya pakai ini, saya tidak mau putih kulit. Oh. Jadi gisinya masih full di sini. Itu pertimbangan saya, Om. Jadi berapa sendok ini? Tiga sendok, Om? Sendok. Iya. Wah. Saya ingin tahu nih. Rasanya kok apa nih. Suka pedas nggak, Om? Mungkin tambah merica. Boleh tambah merica. Boleh. Mau dipedasin bisa juga ya? Iya, bisa. Terserah. Mau dipakai kapasanya. Iya, nggak usah. Hari ini nggak usah pedas-pedas. Saya mau biar rasa taste manisnya ada, saya di sini ada kecap, Om. Ini kecap juga dari orang Jogja juga yang bikin. Terus dari kedele lokal juga yang penting ini. Ini kecap non-GMO. Oh, GMO juga. Jadi serba non-GMO ya? Iya, harus itu. Karena sangat penting buat tubuh kita. Tapi kedele kita umumnya... GMO ya? Iya. Oke. Ini berapa banyak kecapnya ini? Sedikit saja. Ini saya pasrah. Ini orang Jogja. Sedikit saja. Sudah, cukup. Ini untuk sarapan oke. Untuk makan malam juga oke. Saya kira sudah ya, Om ya? Tidak pakai telur ini ya? Ini tidak pakai telur. Terakhir sebentar, Om. Oh, Tauge. Iya, Tauge yang... Tauge mentah ya? Tauge kan cepat matangnya, Om. Jadi terakhir ya. Ini baru tahu nih. Masakan seperti ini. Oke. Oke? Sip. Saya kira sudah cukup. Sambil diam. Ini. Pindahkan ke sini nih. Oke. Pindahkan ya. Jadi ini bisa, ya gampang ya. Gampang sekali. Kalau mau bikin. Semua orang bisa bikin. Iya. Setiap hari bisa bikin. Enak. Sehat. Oke. Wah ini. Terus ditaburin apa saja nih? Ini harus ditaburin. Di sini ada bawang goreng. Oh, bawang goreng. Saya kasihin bawang goreng. Sip. Sudah? Ini gaun bawang nggak usah nih? Boleh, boleh. Boleh ini. Gaun bawang. Gaun bawang. Hmm. So yummy. Habis tunggu dulu. Hidup kayak nasi goreng. Kirip. Nasi goreng. Dicoba, Om. Coba. Kalau makan nasi goreng ada rasa combrang. Aku suka rasa aslinya lebih banyak. Thank you. Berarti ditambahin terasi ya, Om ya. Jadi ga harus 2 sendok. Bisa 3 sendok. Bisa 3 sendok. Bisa sesuai selera sebenarnya. Nah, teman-teman. Hasil masakan daybi non-carbo. Dengan dasar apa tadi? Plant-based. Plant-based. Atau dasarnya tanaman. Tanaman. Sampai jumpa di plant-based cooking yang akan datang. Dasar bi說 selera ктоаж AS-Sampai jumpa di plant. Mudah, tenang, dikasih, ngayon. Tentangуда istiyorum. Maksana. Terima kasih telah menonton!